Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya amin ya rabah alamin seperti biasa tidak bosan saya selalu mendoakan karena saya juga sebetulnya jujur butuh doa dari teman-teman semua agar semua perjalanan dan kepentingan segala aktivitas kehidupan kita dilancarkan semuanya baik adanya amin ya oke teman-teman pada kesempatan kali ini teringat beberapa pekan yang lalu ya ada tentang di awalnya CD Core ya sebetulnya memang udah sebelum-sebelum Core juga membahas Core Mining itu juga banyak lah yang menggunakan domain dimana domain itu namanya XYZ nah ini saya upload khusus buat teman-teman maksudnya yang menemukan domain daripada XYZ website-nya itu nah ini tidak kaget lagi gitu loh karena sejauh ini banyak tidak familiarnya domain daripada .xyz ini ini penting karena kenapa karena justru untuk betul-betul kita kedepannya bisa menganalisa ya mana website yang mencurigakan mana website yang betul-betul aman seti ya tetapi sebelum itu karena memang analisa website itu kan tidak hanya menggunakan satu tool saja atau satu alat saja tapi kita memang kalau kebiasaan saya itu saya cek beberapa apa faktor pendukung ya beberapa alat pendukung untuk memastikan ya bahwa ini aman atau tidak dan sebagainya ya seperti yang di video sebelumnya saya membahas menggunakan web statistik ya itu bisa teman-teman pakai yang membahas kemarin itu bitkip ya gitu jadi itu salah satunya jadi ada beberapa dan banyak dan ini juga salah satunya adalah secure status ya jadi status keamanan ini website securestatus.com ya itu teman-teman kalau misalkan mau ngecek boleh ya di sini bisa untuk mengecek daripada domain domain kedepan mungkin ada domain baru nah ini yang xyz ya supaya lebih cepat kita coba bahasa Indonesia kan dulu ya di translate kemarin bahwa ada yang shadow swipe ya tapi ini saya ya kita campur aja lah membahas core dan apa namanya membahas pay network tetapi memang jujur bagi saya pribadi ini yang yang utama ya yang utama adalah pay network ya menyusul core juga itu luar biasa ya sama-sama bagus sama-sama luar biasa saya tidak mendiskreditkan salah satu ada mungkin orang di luar sana ada yang panatik terhadap satu saja yang satunya di jelek-jelekin apakah karena mungkin apalah alotnya proses termasuk keiwasi dan lain sebagainya enggak semudah aplikasi lain yaitulah karena ya mohon maaf terpaksa saya katakan bahwa ketidakpemahaman daripada proses dan prosedur yang di jalankan oleh setiap proyek gitu karena memang berhubungan kalau digital ini adalah dengan keamanan akun kita data kita ya lebih ke sana gitu nah ini untuk domain xyz nah ini apakah berbahaya nah ini teman-teman jadi kita belajar dari website secure status ini ya apakah website dengan domain xyz itu berbahaya nah ini ada keterangannya di bawah sebetulnya gini teman-teman ya ada namanya dts ya ada apa sorry tld ya ini domain tingkat atas adalah salah satu elemen terpenting yang berkontribusi pada kesan pertama situs web saat seseorang melihatnya nah kesan pertama kita adalah xyz ini bingung aneh biasanya .com gitu kan biasanya .com .net .org .co.id kan gitu belakangnya nah ini ada lagi .xyz nih aduh apa lagi kan gitu wah jangan-jangan ini scammer nih jangan-jangan bahaya lagi-jangan lagi-jangan saya mengatakan bahwa seperti hostingnya daripada gudedi ya hosting gudedi ini kan banyak dipakai oleh apa namanya scammer ya oleh pada para-para penipu ya tetapi tidak semua yang sewa hosting di gudedi itu ya penipu tidak semua tergantung kita makanya saya bilang analisanya kita menggunakan tools atau alat tidak hanya satu gitu teman-teman nah ini untuk xyz mungkin salah satunya saya upload di video ini kita coba cek dari secure status teman-teman semua ekstensi domain tidak sama baik dalam hal kesan pengguna atau evaluasi mesin pencari meskipun ada kemungkinan situs web xyz dapat diberi peringkat di mesin telusur maksudnya di google ya kita xyz yang menggunakan .xyz itu banyak website-nya ya sangat jarang menemukannya secara khusus ya secara khusus memang jarang ya mengetahui bahwa karena banyak-banyak .com kebanyakan tuh .com mengetahui bahwa sejak internet dimulai domain .com telah menjadi yang paling banyak digunakan dan itulah sebabnya banyak orang lebih suka mengunjungi situs dengan TLD tersebut ya ekstensi jadi TLD ini tingkat apa tingkat atas lah ya ekstensi xyz dirilis hanya setelah 36 tahun sejak ekstensi .com online jadi ekstensi daripada .xyz ini dirilis 36 tahun terhitung dari lahirnya .com ya banyak pengguna online yang mengunjungi situs web dengan ekstensi domain .xyz ini mengkhawatirkan apakah situs web tersebut aman atau tidak karena sebagian besar situs web yang terdatar di bawah TLD yang disebutkan di atas adalah sepam atau penuh dengan virus dengan tujuan menginfeksi komputer Anda atau handphone Anda mungkin bisa jadi kalau handphone Android mungkin agak tidak secepat virusnya seperti di apa namanya di bios atau OS ya OS komputer ya penipuan dunia maya juga menggunakan domain serupa seperti topclub .top.club kalau dulu ada tuh namanya saya waktu waktu SMA kalau nggak salah ya SMA sama pas awal kuliah itu masih nggak tahu sekarang bisa diakses atau nggak ada .when .ru gitu kan banyak dan .space yaitu .space untuk tujuan jahat mereka katanya gitu jadi domain top domain club domain .space itu ya space untuk tujuan jahat gitu jadi mengapa penjahat dunia maya menggunakan domain xyz jadi di xyz ini banyak teman-teman yang memanfaatkan untuk kejahatan mereka secara digital karena kenapa .xyz ini sebulan hanya bayar Rp18.000 jadi murah sementara kalau .com itu sebulan Rp145.000 nah itu beberapa bulan yang lalu saya belum cek lagi bulan ini berapa saya nggak tahu tapi yang yang saya tahu .xyz ini Rp18.000 sebulan jadi terjangkau dan murah banget Rp18.000 kan hanya satu dolar dong satu dolar lebih mereka kalau bayar dengan dolar ya merem mereka tinggal bikin aja kalau untuk ada animasi video dan sebagainya di dalam ada biaya tambahan juga nggak seberapa nah ini jadi banyak dimanfaatkan alih-alih salah satu dari beberapa TLDS hanya karena jauh lebih murah tuh kan daripada ekstensi domain umum lainnya di pasaran akan lebih murah untuk memiliki puluhan ribu situs web yang diretas dengan nama domain xyz daripada memiliki ekstensi domain .com atau .net .net juga udah kelasnya berkelas .com ya peretas dunia maya biasanya menggunakan teknik berikut dengan situs web katanya situs phishing nah ini adalah situs phishing apa itu situs phishing banyak pengguna internet yang tertipu untuk melakukan penipuan jenis ini pada dasarnya ini meniru gaya yang struktur situs web terkenal seringkali situs web perbankan dompet kripto dan media sosial nah ini makanya kan kemarin kalau untuk website tempat swapping penukaran koin kita hasil penambangan di-swap di-swap nah itu kita harus analisa dulu ini aman nggak betul nggak SDK nya di blockchain nya udah aman nggak udah nyambung nggak nah gitu kan jadi kita harus cek dulu nah kalau misalkan oke ngeri-ngerinya kalau nggak dicek kayak gitu teliti karena phishing kita phishing itu artinya ya nanti koin kita yang raib nggak ada habis diambil belah dikeruk lah ya seperti itu dan mengharuskan anda untuk memasukkan kredensial login anda di situs palsu mereka ya akibatnya jadi apa namanya si si Sweep jadi Sweep itu kan bentuknya dalam website ya si Sweeping ini untuk menukarkan koin atau merubah koin ini bukan bukan exchange seperti biasa langsung yang jual beli bukan ini hanya menukar di Sweep nah ini apa namanya website nya itu ternyata website pising nah itu yang dikhawatirkan sama aja kita membuka log daripada prase di website mereka itu yang dikhawatirkan setiap pengguna online yang mengunjungi situs tersebut harus selalu memeriksa ulang alamat situs untuk memastikan bahwa mereka melihat situs yang sah makanya kan saya kasih info di video sebelumnya tentang yang web statistik nah itu penting juga karena tahu nih udah lama apa belum ciri-cirinya ketika dicek melalui web statistik itu kita tahu nih atau kemudian kita cek who isnya kita dibuat dibuat tahun berapa tanggal berapa gitu kan sampai berlakunya sampai berapa update tanggal berapa itu dipantau dilihat bahwa kalau misalkan update terus terus udah lama juga umurnya nah berarti punya jam terbang kemudian banyak dipakai di tiap negara nah itu berarti sudah oke ya sejauh ini dia berjalan di tiap negara dipakai berarti insya Allah aman itu bukan fishing ya iklan pop-up katanya nah ini saya nggak nggak perlu bacain ya saya langsung aja intinya jadi iklan pop-up ini biasanya di website itu ada iklan tiba-tiba muncul gitu di tengah-tengah layar atau di pojok atas atau pojok kanan nah seperti ini nih nah ini nih ini apa tapi nggak banyak ya nggak nge-pop-up ini kita coba buang ces ada buang masih ada masih ada kita geser ke atas nah ini adalah bentuk salah satu iklan barusan nah tetapi yang menggang bahaya itu adalah bukan begini ini kan cuma satu tok di situ aja mungkin dia dapat dananya dari iklan itu si website website ini ya website untuk secure status.com ini nah yang repot itu dia di luar di sini nih di tengah keluar kemudian keluar lagi di atas keluar lagi di bawah terus ada yang tiba-tiba muncul mendadak hingga keklik sama kita akhirnya masuk ke website lain nah ini yang yang bahaya yang repot seperti itu nah itu takutnya memang situs-situs yang berbahaya buat akun-akun gitu itu iklan pop-up ya kemudian pembajak peramban nah ini pembajak peramban mereka adalah sejenis program atau ekstensi berbahaya yang mengubah setelan peramban web tanpa persetujuan pengguna dengan tujuan utama menyuntikkan iklan yang tidak diinginkan ke peramban pengguna ini sangat mirip dengan situs pemasaran pop-up tetapi pembajak peramban juga dapat mengubah beranda dan mesin telusur pengguna saat ini ya itu juga dapat mengikuti teriwet penjelajahan pengguna cookie dan data yang disimpan di berbagai situs web makanya ketika pengaturan handphone kita ada untuk clean cookie nah itu clean aja dibersihkan saja jangan sampai numpuk cookie nya jadi ketika kita suatu saat kebelejok lagi di website itu keklik lagi cookie masih ada nyambungnya cepat gitu loh nah makanya kalau misalkan ada clean up cookie langsung clean up apa aja dibersihin aja teman-teman atau misalkan minta yes or no cookie pilihannya jangan yes no aja repot gitu kan kayak gitu ke masalahnya kan kontennya dalamnya kita nggak tahu diarahkannya kemana nah itu ngerinya nanti ada pising atau pembajakan dan sebagainya ya oke kemudian mengingat meluasnya penggunaan situs ekosjet oleh penjahat dunia maya penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua situs web dengan tldxyz berbahaya ya jadi tidak semua yang menggunakan domain XYZ ini berbahaya nggak semua teman-teman masih ada beberapa situs bagus yang menggunakan plugin tersebut untuk menentukan apakah sebuah situs web aman pertimbangan faktor-faktor berikut nah ini faktor-faktor yang dipertimbangan yang pertama adalah jika website menggunakan koneksi HTTPS Nah jadi teman-teman kalau misalkan ada HTTPS ada S nya ya jadi kalau misalkan Oh ini balik lagi bahasa Inggris kita misalkan lagi ya teman-teman Nah jadi kalau HTTPS ada S nya itu tergolong aman ya tapi kalau HTTP saja seperti ini koneksi HTTP lebih beresiko gitu URL nya awalnya HTTP nggak ada S nya Nah kalau yang ada S nya plus diatasnya ini kayak gini kayak gembok teman-teman Nah itu udah insya Allah aman ya gitu kemudian penampilan dari konten teman-teman nah ini desain situs web menceritakan semuanya kesan pertama nah ini dari desain juga kita harus lihat jeli harus curiga desainnya sederhana kayak blog gitu kan kayak blog kayak gitu banyak iklan pop-up itu hati-hati tapi kalau yang model baru buka aja udah enak dilihatnya cerah seger itu kan eh ini apa namanya ya memang ada juga sih ada juga yang yang didesainnya bagus tapi penipu ada memang tidak menjamin gitu tapi setidaknya kita ada terka kesana ya jika situs web dibanjari iklan itu pasti berbahaya dan konsumen harus menghindari mengklik tautan apapun nah ini yang kadang-kadang iklan nggak sengaja keklik sama kita ini repot hati-hati ya begitu teman-teman ya seorang menesak mereka untuk meningkatkan tempat mereka harus melakukannya Nah ini repot jadi harus iklan makanya kalau udah terlanjur ke klik iklan itu akhirnya kita diarahkan langsung otomatis kemana tiba-tiba gitu kan kebuka apalagi yang aneh-aneh segera langsung dikeluarkan aja dikeluarkan diberhentikan aja langsung ya teman-teman ya dikeluarkan diberhentikan dibersihkan dengan cara apa namanya multitasking kayak gini nah ini tinggal dibuang aja langsung satu itu ya yang kedua langsung di clean up jadi teman-teman di handphone terus ada clean up ya ringkasan untuk meringkas apa yang telah dibahas sejauh ini ya situs web dengan akhiran XYZ tidak terlalu berisi sepam atau berbahaya jadi enggak terlalu walaupun ada ya banyak reputasi TLD yang disebutkan baru-baru ini diidentifikasi sebagai tersangka karena banyak situs yang terdaftar dibuat oleh penjahat dunia maya dengan tujuan buruh bahkan situs web.com atau .net dapat berisi situs berbahaya juga oleh karena itu setiap orang harus berhati-hati Oke ya teman-teman ya jadi kesimpulannya seperti itu kenapa saya bahas ini kenapa bang kok bahas itu bang ya jadi nggak nyambung ini dengan pay network justru pay network ini adalah digital hubungannya digital kita banyak akses website Nah jadi banyak banyak akses website kita buka misalkan platform apa mentang-mentang disitu ada jual mobil kita langsung aja ya udah mah koin kita hilang dan websitenya juga website penipu kan gitu bahaya makanya teman-teman harus hati-hati Nah sekarang ke depan itu sudah pasti teman-teman dan saya itu udah banyak mengakses yang namanya website yang namanya situs yang namanya URL jadi nah dengan banyak mengakses itu konsekuensinya adalah kembali ke kita ke hati-hatian kita makanya saya angkat ini bukan apa-apa berhubungan dengan digital dan online nya kita nanti ketik walaupun sudah mainnya walaupun ada di dompet betul koinnya aman di dompet tetapi ketika kita mau transaksikan kita mau coba cari-cari barang dan sebagainya nah ini yang dikhawatirkan makanya kenapa bahasa jaga koin pay anda jaga koin pay anda bukan hanya ngejaga di dompet saja tetapi ketika penggunaannya ini kita juga harus betul-betul mengetahui safety dan tidaknya jadi jangan sampai kita mengeluarkan dari dompet udah dikeluarin ratusan dan koin ketika digunakan lenyap begitu saja nggak jelas karena kenapa karena tadi apakah itu akibat ketidakpemahaman daripada iklan yang asal datang pop-up kepijit lah ya kan ke apa keklik sama kita itu kan berbahaya ya itu aja teman-teman maksud saya jadi tujuannya adalah buat persiapan kita biar 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 orang berpikir bahwa kejauhan Bang halo ente mainnet aja belum biar terserah toh ini gunanya adalah bukan hanya untuk pay network saja ini secara umum tetapi terdorong saya upload ini terdorong dengan adanya project ini juga dan ini penting gitu loh jadi kita tidak asal klik tidak asal apa namanya asal buka website nah kita nggak tahu seperti apa website itu dibuatnya ya backgroundnya seperti apa tujuan dari website itu kan kita nggak pernah tahu karena kita sendiri belum pernah bikin website misalkan seperti itu ya tujuannya adalah hati-hati saja oke selanjutnya teman-teman kita buka dari Quora.com ya ini salah satu biar memperjelas aja buat teman-teman kita coba translate dulu ya biar cepat apakah domain XYZ aman ini ada Mike Mekonville pada akhirnya mengkategorikan domain sebagai aman atau tidak aman ditentukan oleh konten situs web begitu kata Mike Mekonville ini ini dia sebagai magister ya magister digital.com entrepreneur ya pendiri peringkat twice INC 5000 penulis wah ini dia karirnya juga bagus gitu nah ini dia mencuitkan seberapa mengkomentari di website ini seperti itu ya ini Quora.com ya teman-teman ya mengatakan domain sebagai aman atau tidak aman itu ditentukan oleh konten situs web katanya bukan oleh etld juga domain tingkat atas tld itu sebagai contoh web.xyz ini kan termasuk tld juga domain tingkat atas juga tetapi tergantung kontennya isi daripada website itu gitu ya oke kemudian tampaknya anda mungkin ingin menanyakan apakah situs web yang diakhiri dengan xyz dapat dapat atau harus dianggap kredibel untuk pertanyaan itu saya akan menjawab dengan satu kata Google katanya gitu kan ya cari aja sendiri banyak di Google kata dia gitu kan mungkin ya lebih lebih tepatnya Alphabet perusahaan induk dari Google nah ini arahkan ke abc.xyz kita arahkan ke sini teman-teman ya ini petunjuk dari Mike mikonpil katanya abc.xyz Anda akan menemukan perusahaan dengan mendapat triulan sebesar 1,56 triliun dollar jadi tampaknya orang pintar yang menjalankan alfabet mengapa domain xyz aman menganggap domain xyz aman oke kita langsung di atas aja ya kita langsung di atas sorry sorry abc abc.xyz kita coba buka ya seperti ini ya coba kita translate nah yang pertama ini di di belakang domain ini xyz yang kita pakai awal itu abc ini alfabet ya sampai z alfabet ini kuncinya sudah tertera bukan tanda seru lagi berarti abc.xyz aman siapa yang membuat abc.xyz ini ternyata Google juga di sini alfabet tapi maksudnya di bawah naungan Google ya nah seperti yang saya nah ini kita coba buka dulu sebentar lagi ada nggak oke mungkin di Inggris dulu more baru Indonesia oke siap nah seperti ini is for Google katanya ini untuk Google seperti yang saya dan Sergei tulis dalam surat pendiri asli 11 tahun lalu Google bukanlah perusahaan perusahaan konvensional kami tidak bermaksud untuk menjadi satu sebagai bagian dari itu kami juga mengatakan bahwa anda dapat mengharapkan kami membuat taruhan yang lebih kecil ya babla 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 ke bawah itu banyak teman-teman teman-teman baca di abc.xyz silahkan dibaca sendiri karena ini terlalu panjang tapi intinya adalah alfabet ini di bawah naungan daripada Google ya namanya alfabet ya di sini alfabet yang bikin Google tetapi maksud saya di sini yang digunakan.xyz teman-teman gitu jadi kenapa tadi nyambung dengan pembahasan yang tadi bahwa ini tergantung daripada konten toh ini kelas dunia pun menggunakan.xyz gitu ya oke saya rasa jelas lah nggak perlu saya bacakan ini teman-teman bisa baca sendiri ya di abc.xyz mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman ya sampai sini dulu ya terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf bila ada salah-salah kata bila tipe kuali daya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih